Pemirsa menghadapi masa mudik lebaran, Dinas Perhubungan Kota Bekasi Jawa Barat dan juga Probolingko Jawa Timur mulai melakukan uji layak kendaraan yang akan digunakan untuk angkutan mudik lebaran 2019. Jelang arus mudik puluhan bus angkutan umum di terminal induk Kota Bekasi mengikuti uji layak kendaraan yang digelar Dinas Perhubungan Kota Bekasi meliputi beberapa pemeriksaan kondisi kendaraan dan surat kendaraan. Uji layak kendaraan ini digelar sejak 7 Mei hingga 17 Mei mendatang. Dari 61 bus yang diperiksa petugas, 21 kendaraan dinyatakan tidak layak jalan dan 10 bus dikenakan sanksi tilang, sementara sisanya layak jalan. Kendaraan yang tidak layak jalan dikembalikan ke perusahaan otobus untuk diperbaiki. PO-PO atau CO bis yang ada di area terminal induk Kota Bekasi supaya sebelum harinya hanya untuk memperbaiki armadanya masing-masing. Itu saja mungkin dari kebawaan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sementara itu, pengecekan kelayakan angkutan lebaran 2019 juga dilakukan saat lantas Polresta Probolinggo di Sub dan Pemkot Probolinggo di terminal Bayu Angga. Selain mengecek kesiapan armada, petugas gabungan juga melakukan pemeriksaan gratis bagi para sopir dan awak bus angkutan lebaran 2019. Hasilnya, mayoritas sopir bus menderita tekanan darah tinggi. Termasuk pemeriksaan urin sebagai antisipasi penggunaan miras dan obat berbahaya lainnya. Selang mudik lebaran, kami bersama dengan D-Sub atau PP PP mengecek untuk kesiapan dalam pelaksanaan tramutasi yaitu kita akan merangkul dengan D-Sub untuk mengecek kesiapan dan penggunaan bus tersebut. Dan kedua juga, kesihatan daripada transport sangat penting. Petugas gabungan akan terus melakukan pengecekan hingga Hamin 7 Lebaran 2019. Serta melakukan pengecekan persiapan jalur mudik sebagai antisipasi terjadinya kecatan lalu lintas selama arus mudik 2019. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.